Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan examination untuk Monbuka Gakuso Scholarship tahun 2007 dan kita masih di materi physics undergraduate students. Kalau di video sebelumnya Koko sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 3, di video kali ini kita akan lanjutin ke nomor keempat. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, Koko cuma mau ingetin, bagi kalian yang belum subscribe channel Youtube Koko, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notification-nya, sehingga kalian bisa terus dapet update atau notification ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal yang keempat, di soal ini dia bilang The speed of sound in an ideal gas at rest is given by bla 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 Jadi dia kasih kita formula kecepatan dari gelombang suara pada sebuah gas ideal, formulanya seperti ini. Di mana X, X ini biasanya kita sebut sebagai gamma, gamma itu adalah specific heat ratio. Specific heat ratio dia udah kasih tau lebih detailnya. Specific heat at constant pressure dibagi specific heat at constant volume, sedangkan P itu pressure dan rho itu adalah density. Koko akan ngomongin tentang gamma sedikit atau yang dia tulis dengan simbol X di sini. Biasanya X itu kita sebut sebagai gamma. Gamma ini adalah konstanta Laplace atau adiabatic constant. Konstanta ini bisa dihitung dengan formula CP dibagi CV. CP dibagi CV. CP itu adalah specific heat ketika pressure-nya constant, sedangkan CV itu adalah specific heat ketika volume-nya constant. Nah, satu hal yang kalian harus tau tentang gamma ini adalah ketika kita ngomongin gas yang monoatomik. Kalau dia monoatomik, CV-nya adalah 3 per 2. Sedangkan kalau dia diatomik atau diatomik, CV-nya adalah 5 per 2. Kalau dia triatomik, CV-nya adalah 7 per 2. Itu untuk CV. Sedangkan CP atau CP, ini ada R-nya ya, koko lupa. 3 per 2 R, 5 per 2 R. R ini adalah konstanta untuk gas ideal. Yang nilainya 8,314. Nah, sedangkan untuk CP, CP itu formulanya adalah CV ditambah R. Inilah formula untuk CP. Nah, dari formula CP ini, kalian bisa tau untuk monoatomik, CP-nya berapa. Jadi, kalau dia monoatomik, CP-nya kita bisa dapet 3 over 2 R ditambah R. Atau kita akan dapet 5 over 2 R. Sedangkan kalau untuk diatomik, CP-nya adalah 5 per 2 R ditambah lagi dengan R. Kalian akan dapet 7 per 2 R. Nah, ini adalah sedikit basic atau formula yang kalian harus ingat. Kita lanjutin. Which of the following is correct? Yang mana yang benar? Kita ngomongin tentang nilai dari gamma-nya. Jadi, gamma-nya itu berapa sih? Kalau kalian lihat dari monoatomik dan diatomik, gamma-nya itu rentang nilainya adalah, kalau dia monoatomik, kalian bisa hitung gamma-nya itu adalah 5 per 2 R dibagi 3 per 2 R. 5 per 2 dibagi 3 per 2 adalah 5 per 3. Sedangkan kalau dia diatomik, gamma-nya akan bernilai 7 per 2 R dibagi 5 per 2. 7 per 2 dibagi 5 per 2, kalian akan dapet 7 per 5. Kalau dia triatomik atau poliatomik, tetap sama, gamma-nya pasti lebih dari 1. Kalian bisa lihat polanya sebenarnya, 5 per 3, 7 per 5, berikutnya pasti 9 per 7. Masih lebih dari 1. Dengan kata lain, nilai gamma itu akan berkisar antara 1 sampai 2. Jadi, jawaban yang pertama adalah yang E. Kemudian untuk nomor 2, Let the density of oxygen gas and nitrogen gas at temperature segini dan pressure segitu adalah rho O2 and rho N2. Kita ngomongin tentang density. Density-nya adalah rho O2 dan rho N2. The molecular weight of O2 and N2 itu adalah 32 dan 28. Itu adalah molecular weight. Molecular weight ini biasanya kita kenal dengan simbol MR atau M gede. Jadi, dia bukan masa tapi molecular weight, yang unitnya gram per mol. Pertanyaannya, Which of the following is correct? Yang mana yang benar? Kita mau meneliti tentang density. Karena kita ngomongin suatu gas, dan Koko pasti akan assume dia sebagai ideal gas. Untuk ideal gas, kita punya formula PV equals to nRT. PV equals to nRT. N ini adalah number of moles. Number of moles kita bisa ganti menjadi mass dibagi molecular weight. Ingat-ingat ya, molecular weight ini unitnya gram per mol. Kalau kita punya gram dibagi gram per mol, kita akan dapat mol, yaitu M. Jadi, formulanya bisa kita ganti sedikit. PV equals to M over MRRT. Kalau MR-nya Koko cross-multiply ke kiri, dan V-nya Koko bagiin ke kanan, kita akan dapat P times MR equals to M over VRT. Mass over volume ini adalah density. Jadi, kita akan dapat persamaan P times MR equals to Rho RT. Dari persamaan ini, kita bisa lihat bahwa density directly proportional dengan MR. Pressure-nya constant nih. Pressure-nya segini. Tidak berubah untuk kedua gas itu. Temperature juga constant atau sama. Konstanta dari ideal gas juga tetap sama. Jadi, Koko bisa bilang density directly proportional dengan MR. Artinya, untuk MR yang lebih besar, MR-nya oksigen lebih gede daripada MR-nya nitrogen, maka density-nya juga akan pasti lebih gede. Jadi, kalau Koko tulis lengkap, MR untuk O2 lebih besar daripada molecular mass atau molecular weight untuk nitrogen. Dengan demikian, density oksigen akan lebih besar daripada density nitrogen. Dengan kata lain, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Yang ketiga, dia bilang let the speed of sound kita ngomongin speed of sound in oksigen and in nitrogen be VO2 and VN2. Which of the following is correct? Yang mana? Yang benar. Sekarang kita ngomongin kecepatan gelombang suara di oksigen dan di nitrogen. Kecepatan dari gelombang suara dia sudah kasih tahu di soal nomor 4 ini. Jadi, dia bilang kecepatan suara itu formulanya ini. Gamma P dibagi rho terus di akar. Jadi, Koko tulis dulu di sini. kecepatan itu adalah root gamma P dibagi dengan rho. Nah, karena oksigen dan nitrogen ini sama-sama diatomik. O2, N2 sama-sama diatomik. Maka gamanya pasti sama. Kemudian, dia punya pressure juga pasti sama. Karena kita tetap mengasumsikan pressure 1 x 10 pangkat 5. Jadi, tidak ada perubahan di soal ini. Jadi, pressure-nya akan tetap sama. Dengan demikian, Koko bisa bilang kecepatan akan berbanding terbalik dengan akar seper density. Atau sebanding dengan akar 1 per density. Dari soal sebelumnya, kita sudah tahu density O2 lebih besar daripada density N2. Karena dia berbanding terbalik, maka kecepatan untuk oksigen lebih kecil daripada kecepatan gelombang suara di nitrogen. Jadi, jawabannya adalah VO2 lebih kecil daripada V atau speed N2. Jawaban yang tepat ada di opsi yang A. Pertanyaan terakhir, Let VW be the speed of sound in water. VW itu adalah speed of sound in water. Pertanyaannya, Which of the following is correct? Yang mana? Yang benar. Kita ingin membandingkan V water dengan V N2. V ini adalah kecepatan gelombang suara. Speed of sound. Perhatikan di sini ya, kita ngomongin speed of sound. Speed of sound di water, water ini adalah suatu liquid. State of matter-nya adalah liquid. Sedangkan N2 ini adalah gas. State-nya adalah gas. Kecepatan gelombang suara di liquid pasti lebih besar daripada kecepatan gelombang suara di gas. Kalau kita bandingkan dengan kecepatan gelombang suara di solid, katakanlah ada iron atau apapun, ini juga pasti akan lebih besar. Jadi suara paling cepat merambat di solid, kemudian liquid, kemudian gas. Kenapa bisa seperti itu? Karena molekul untuk solid ini lebih dekat-dekatan dibanding liquid. Sedangkan molekul untuk liquid lebih dekat-dekatan dibanding dengan gas. Sehingga ketika ada gelombang suara yang mengenai molekul itu, molekul itu pasti bergetar dan getarannya langsung dirasakan oleh molekul yang ada di sebelahnya. Maka dari itu untuk solid pasti lebih cepat. Begitu dia vibrate, sebelahnya langsung vibrate lagi. Gelombang suaranya sudah di-transfer. Tapi untuk gas, molekulnya jauh-jauhan. Sehingga ketika satu molekul menerima gelombang suara, dia harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mentransfer gelombang suara itu. sehingga kecepatannya jadi lebih kecil dibandingkan liquid maupun solid. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Kecepatan gelombang suara di water pasti lebih besar daripada kecepatan gelombang suara di gas nitrogen. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi yang C. VW greater than V nitrogen. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini untuk video kali ini nomor 4 ini pembahasannya nggak terlalu panjang tapi tetap aja Koko bener-bener berharap pembahasan yang Koko berikan di setiap video yang Koko upload di channel YouTube Koko bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan kalau ada yang bingung atau kalau ada pertanyaan kalian bisa sampaikan ke comment section. Sekali lagi thank you semuanya buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. di video selanjutnya.